Hai Sobat Sofiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya, balik lagi dengan saya Bob Mahluk Luntang Lantung yang mencari sukses di Youtube Ah, akhirnya lega terasa setelah dapat mengembalikan dan tahu siapa itu kerbau super sakti Ternyata hanyalah kerbau piaraan dewa obat Hehehe, bikin heboh jagad langit dan dunia saja Gokong juga sempat nyindir gurunya yang gak patuh Padahal dia ahlinya bela diri Tapi masih juga gak mau dengar omongan dia Tapi yaudahlah, itu kan takdir yang mesti dijalani Bener gak losah? Hehehe, tuh, losah aja bisa ketawa Dan hari ini mereka bisa nyantai dahulu sambil makan vegetarian pemberian dewa bumi Hehehe, moga kenyang ya Sudah pergi sana Hehehe, ada kesan yang mendalam dalam suasana makan bersama ini Tong jujur ngaku, seribu kesalahan itu semua salah guru Eh, jangan begitu guru Gokong kata, mari kita ambil hikmahnya saja Hmm, hari cerah kembali menyongsong Tak ada yang seindah kembali menyatunya empat saudara dalam satu tujuan Tiba lah mereka di sebuah sungai Tong minta pendapat murid-muridnya Apakah menyusuri tepi sungai saja atau menyebrang Menurut Padkai, menyebrang saja Di sana ada tempat yang indah buat istirahat Tapi menurut Gokong sama saja Lagian gak ada tukang perahu yang nampak Padkai bersih keras, nanti di sana mereka bisa menyuci pakaian juga Tuh, baju guru aja asem Tong keki jadinya Nih, muka ku asem Hehehe Tong emang ngerasa gak enak dengan bau bajunya Lantas, ia setuju dengan pendapat Padkai Eh, awas-awas Gokong mengingatkan Tong Lupa ya janjinya di gunung Kim Dao Son Hmm, Tong gak nyaman rasa Semoga aja ke depannya orang mau mendengar ucapan Lao Tong Tong kata ia gak lupa Tapi ini perkara berjalan di tepi sungai atau menyebrang aja Iya, bener itu guru Ayo guru Eh, Gokong tetap menyarankan gak usah menyebrang Tapi Padkai ngotot Eh, cicicicicit Apakah anda guru atau mana yang guru? Yaudahlah, Tong putuskan mereka menyebrang Heh, selalu saja Wujing menyabarkan Gokong Sudahlah, kakak seperti gak tau sifat guru saja Kata Wujing lagi Guru itu kan sangat lembut Melihat Padkai nangis lapar saja Ia juga sedih Sebetulnya, Gokong masih kesel Ujung-ujungnya, bila ada masalah Dia juga yang terlibat Syukurlah, di kejauhan nampak sebuah perahu datang Kelihatannya, tukang perahu itu seorang wanita Wah, siapa yang paling gembira? Sudah ketebak Pasti Padkai Hei, tukang perahu Ada yang mau nyebrang Si cewek seperti baru melihat orang saja Ia tersenyum seperti terheran-heran Awas-awas Gokong mesti selidiki dulu Siapa tukang perahu cantik ini Kali ini, Tong kata Kalau ia melihat wanita itu sebagai iblis Maka, ia ikut kata Gokong Lantas, Gokong tanya Apakah ia tukang perahu? Ia pun memperkenalkan diri sebagai tukang perahu Cuma, sikapnya yang agak aneh Membuat Padkai bermimpi seribu makna Guru, ia menatapku Lantas, mereka pun naik ke atas perahu Suasana semakin ceria Manakala Padkai membantu si tukang perahu Mengayuh lebih kencang Tiba di seberang Padkai minta ia aja yang kasih upah penyeberangan Lantas, apa yang terjadi? Sepertinya, mereka sama-sama baru melihat manusia Saling suka Sampai Gokong memanggilnya Barulah ia pergi Adiksa, harum kan? Tong minta tolong Padkai ambilkan dia air Rasanya haus banget Oh iya ya Gokong punya pirasat lain Katanya, guru lebih baik jangan minum air sungai itu Tapi, ia malah disalahkan Mau minum aja pakai ikut campur segala Iya nih, jangan ikut campur deh Guru kan cuma haus Hei, dasar baby idiot Padkai pergi mengambil air di sungai Di sana, ia kembali berjumpa dengan wanita tadi Sepertinya, ia ingin mengatakan sesuatu Tapi, Padkai salah memaknainya Dikira ia pasti mau bantu kan? Dia bisa kok sendiri Eh, eh, ja, ja Oh, dia kemudian malah tersenyum gelih Ada apa sih nih cewek? Misteri amat Padkai pun tertawa senang Diperhatiin gitu Lantas, ia memberikan air itu pada Tong Gokong masih menyarankan Supaya guru jangan meminumnya Oleh sebab, belum terjamin kebersihannya Padkai kata, gak apa kok Airnya bening begini Nih, lihat kalau gak percaya Kemudian, ia pun meminumnya Dan, mendadak ia menjerit-jerit Hahaha, rasain loh Hihihi Tong juga khawatir Loh, apa yang terjadi dengan Padkai? Eh, gak taunya Ia cuma ngerjain aja Sialan, babi idiot Hahaha Tong juga ikutan memukul perutnya Hahaha Minum guru Silahkan Lantas, Tong tanpa ragu Langsung meneguk air itu Ah, segar Sementara, wanita tukang perahu Tersenyum gelih Ia pengen tahu juga Apa yang bakal terjadi kelak Dalam perjalanannya Tiba-tiba, Tong merasa perutnya sakit Aduh, ada apa guru? Tak lama, Padkai juga menyatakan Perutnya sakit Ya, itulah akibat minum air gak disaring dahulu Namun, sejenak kemudian Rasa sakit itu hilang Padkai juga Eh, kamu yang keikutan aja? Tapi, iya bener Dan kini perut Tong seperti semakin membesar Aduh, aduh, kenapa ini? Apalagi Padkai Ia berteriak-teriak Kenapa perutnya seperti mau meledak? Aduh, bagaimana bisa? Kemudian, mereka lanjutin masuk ke desa terdekat Yakni, desa Tai Long Noh Di sana, mereka menjumpai seorang wanita Lalu, Gokong bertanya Adakah yang bisa membantu guru dan saudaranya? Saat ini, mereka sedang sakit perut Dijelaskan Gokong Kejadiannya setelah minum air Di mana? Di sungai sana? Hah? Si wanita tampak girang Lalu, mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya Wanita Bubah kemudian menjelaskan Negeri mereka semua wanita Tidak ada laki-lakinya Hah? Gokong kaget Dijelaskan pula Di sini, wanita yang sudah berumur 20 tahun Boleh minum air di sungai Lalu, merasakan sakit dan hamil Seperti yang dirasakan Tong dan Padkai saat ini Tak enak rasa Mual mau muntah dan lain-lain Ahahaha Gokong, kenapa tertawa? Gokong kata Ia sudah melarang mereka minum Tapi, masih bandel Ahahaha Terima nasib, terima nasib Oke lah Tong tanya pada Bubah Apakah di sini ada Daipu? Alias dokter Dia berencana minta rekomendasi aborsi Kata Bubah Percuma itu Tak akan berhasil Kalau mau Disarankan Pergilah ke gunung Di dalamnya Ada tempat bernama Lactaitin Lalu, minum saja air di sungur itu Pasti bisa membatalkan kehamilan Bubah ngingetin aja Bila nanti keluar dari sini Hati-hati aja Bila bertemu para gadis Mereka pasti akan menjadikan Anda Barang berharga Kalau kami sih Ibu-ibu tua Nggak ngaruh Oh, baiklah Demi Guru dan Padkai Gokong pun berangkat ke sana Setibanya di sana Gokong langsung ketemu dengan sumur Hmm, pasti ini Hehehe Namun, sejurus kemudian Ia kaget dengan sebuah gerobak Datang menyerangnya Setelah diketahui Ternyata Ia penunggu laguna itu Oleh karena Gokong masuk daerah orang Tanpa izin Itu dianggap pelanggaran Dan Hea Oh, hmm Sekejap Gokong menghilang Dan Bro Ya ampau Sakit-sakit Eh, mana monyet itu? Nggak ada Pak tua Pak tua Hah? Sialan di sana lalu rupanya Gokong mengejek Ayo kemari Nggak bisa terbang Lantas Laktai mengerahkan kemampuannya Ho, ho, ho Paang itu Dan Berhasil juga naik Bikin roboh pagar aja Nih, sekali tendang Tapi Laktin udah terlempar Belum lagi Nih Ups Rips Nyungsep deh sono Hihihi Lepaskan 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 Huk Huk Sepatu busuk Lantas Ujing masuk Dia kata Sudah bawa kendi Siap mengambil air Pembatal hamil Udah cepat Ambil saja Laktai menjerit-jerit Supaya jangan mengambil air itu Ini wilayahnya Coba tadi dengarin Omonglautan Nggak jadi gini Hihihi Dah Pak tuo coba cari Angin segar di luar rumah Adik sah Tunggu di sini Wah Pak rice senang Lihat Gokong telah kembali Mana airnya? Nggak ada Hai ya Gokong tanya Eh locu Kalau kamu melahirkan, nanti mau dipanggil ayah atau ibu Iya, Pat Kai jadi semakin sakit mendengarnya Adiksa, keluar Wow, senang banget Pat Kai melihat air datang Babu kata, wah, orang berani Nggak perlu persembahan yang mewah Buat mendapatkannya Lantas tong yang diberi minum dahulu Ah, seger Sisanya, hendak dihabiskan Pat Kai Eh, apa usudan lambungmu mau usuk semua? Hihihi Nggak, nggak, nggak Baiklah, dan akhirnya problem kehamilan tak diharapkan itu pun terselesaikan Kebayang nggak bila Pat Kai harus melahirkan? Hihihi Puji aja ngakak Sin pindah pada kampung wanita Di sana, tampak banyak wanita amil berebut melihat bayangan mereka di kolam Saat tong dan gokong tiba di sana Wow, mereka pada bubar Pengen lihat panorama baru Ada makhluk langka datang Ih, rambutnya Binggir-binggir Seorang ibu menutup mata kedua anaknya Jangan takut, aman memang jelek Pat Kai sadar diri Ih, bulunya lebat ya Berihal kedatangan orang asing ke negeri wanita Sampai juga ke telinga ratu Ibu penasihat Taishu memberitahu Ada empat orang biksu pengelana hendak melintas Apakah diberi izin? Ratu mendengarkan sambil terus bersihin koleksi batu atiknya Bagi ratu, nggak ada masalah Tapi, mereka semua pria Hah? Pria? Bersambung 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 Bersambung